Kenalan dengan Tari Kancet Papatai, Tari Perang Suku Dayak Kalimantan Timur yang jarang diketahui. Kids, Indonesia dikenal memiliki berbagai jenis tarian tradisional dari masing-masing daerahnya. Selain tarian pertunjukan, beberapa daerah di Indonesia juga memiliki tarian perangnya sendiri. Tari Perang adalah bentuk tarian yang menunjukkan pertahanan diri dari sebuah suku. Salah satu tari perang yang akan dibahas bersama Great Kids kali ini adalah Tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Tarian Kancet Papatai adalah tarian perang yang mengisahkan tentang pahlawan suku Dayak Kenyah ketika menghadapi musuhnya. Hingga saat ini Tari Kancet Papatai masih sering ditampilkan dalam berbagai pagelaran, seperti upacara adat atau budaya pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Tarian Perang Kancet Papatai adalah simbol dari kekuatan kaum laki-laki suku Dayak yang bertempur dalam sebuah peperangan untuk mempertahankan wilayahnya. Tarian ini menggunakan berbagai aksesoris atau perlengkapan perang seperti kelembit atau perisai yang berguna untuk menangkis serangan musuh. Juga mandau yang jadi senjata utama untuk melawan musuh. Selain itu ada juga beluko atau topi yang memiliki ilmu kekebalan tubuh. Kemudian ada besunung atau rompi yang terbuat dari kulit harimau yang berfungsi sebagai kekebalan dari senjata musuh. Selanjutnya ada laung atau ikat kepala, terbuat dari bulu burung enggang yang diikatkan ke kepala. Burung enggang adalah burung yang dianggap keramat bagi suku Dayak. Dan yang tak kalah penting ada kalung yang terbuat dari gigi macan yang berguna untuk menangkis musuh. Tari Kancat Papatai adalah tarian yang ditampilkan dengan lincah dan penuh semangat, gerak tarinya bahkan kadang diikuti dengan suara pekikan dari penarinya. Tarian ini dipentaskan oleh dua kelompok anak muda yang menggunakan baju perang dengan membawa mandau dan kelempit. Dua kelompok anak muda itu akan berbanjar dan menari dengan teriakan juga sorakan bersemangat. Meski ditarikan dengan semangat, gerakan tarikan Kancat Papatai ditarikan dengan kompak dengan posisi tubuh membungkuk ke arah musuh lalu penari akan maju sambil menghentak-hentakkan kakinya. Tarian lalu akan diakhiri dengan para penari yang keluar dari panggung pementasan sambil bersorak menandai kemenangan. Sorakan itu menandai kemenangan yang sudah diperjuangkan para prajurit bersama-sama.